Oke, saat ini kita mau buat roti bakso, tapi pakai isian sapi. Kita ronding. Ini saya pakai 40 gram. Habisku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Setelah adonan kita isi dan kita proofing selama 60 menit, lalu kita oles adonan roti menggunakan susu evaporate. Agar nanti saat matang, roti akan terlihat mengkilap dan sangat cantik. Jika teman-teman tidak mempunyai susu, teman-teman juga bisa mengoles dengan air atau disemprot menggunakan spray menggunakan air putih. Dan untuk garnish, kita bisa menggunakan biji wijen warna hitam atau warna putih. Untuk kali ini, saya akan menggunakan biji wijen warna hitam. Lalu kita panggang menggunakan api bawah selama 15 menit. Dan kita pindah ke atas sampai roti terlihat menguning atau golden brown. Untuk suhu oven, saya menggunakan 180 derajat celcius. Namun teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi oven kita masing-masing. Sambut banget guys. Terima kasih dan terima kasih telah menonton. Selamat menikmati semua. Selamat menikmati semua. Selamat menikmati semua.